Oknum petugas pemakaman yang melakukan praktik pungutan liar di TPU Cikadut Kota Bandung, Jawa Barat akhirnya dipecat. Praktik pungli terbongkar setelah keluarga almarhum yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 mengaku dimintai uang hingga 4 juta rupiah. Dugaan adanya pungutan liar atau pungli di tempat pemakaman umum Cikadut Kota Bandung, Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik. Terjadinya pungli kepada warga yang anggota keluarganya meninggal akibat COVID-19 diungkap warga Bandung, Yunita Tambunan. Yunita mengaku diminta membayar biaya pemakaman hingga 4 juta rupiah oleh petugas pemakaman setelah mewakamkan jenasa ayahnya di TPU Cikadut. Menurut petugas pemakaman bernama Redi, biaya pemakaman itu dibebankan hanya kepada keluarga jenasa non-muslim. Yunita akhirnya meminta keringinan biaya pemakaman yang diminta hingga disepakati membayar 2,8 juta rupiah. Setelah sempat menolak memberikan komitansi pembayaran, keluarga akhirnya diberi bukti pembayaran berupa secari kertas dengan tulisan tangan. Bukti pembayaran itu berupa rejian biaya seperti jasa gali kubur, jasa pikul jenasa, dan pembuatan salib. Kami tidak berkeinginan bapak kami meninggal karena COVID-19, apalagi ini kondisi PTKM. Penghasilan kami pun berkurang, biaya hidup kami pun tinggi. Tolonglah buka hati Nurani Bapak untuk mengurangi biaya. Kemarin saja yang meninggal bayar 3,5 juta yang malam. Masa ibu mau turun lagi jadi 2,8 katanya gitu, 2 juta katanya gitu, 2,8 itu udah murah bu, kemarin aja 3,5 katanya gitu kan. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung akhirnya bertindak setelah praktik curang pungutan liar di TBJ Gadut diungkap dan menjadi viral di media sosial. Meski uang pungli telah dikembalikan kepada keluarga almarhum, namun kaos ini tetap dilanjutkan ke proses hukum. Oknum petugas pemakaman yang melakukan pungli telah diberhentikan dan telah diperiksa di Pores Tabes, Bandung. Kenapa harus diberhentikan? Karena sudah ada bukti kuat dan bukti otentik yang bersanggutan menerima uang. Meskipun konon kabarnya dikembalikan. Yang kedua, isu yang bersifat nasional, yaitu isu diskriminatif. Ini yang membahayakan. Tidak ada niat dari pemerintah Kota Bandung untuk membeda-bedakan. Semua dipasilitasi dan dijamin gratis dimakamkan di TBU Cikadut. Siapapun itu, tanpa membeda-bedakan. Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak ada biaya apapun yang dibubankan kepada masyarakat yang memakampan jenasa anggota keluarganya di TBU Cikadut. Masyarakat diminta melaporkan jika masih ditemukan adanya praktek curang pungutan liar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana dan Ervan David, Ainews melaporkan.